Kebijakan baru yang dikeluarkan terkait minyak goreng ternyata tidak menghilangkan antrian. Seperti yang terjadi di salah satu agen minyak goreng yang berada di jalan Hos Cokro Aminoto, Ciledug, Kota Tanggrang. Untuk mendapatkan minyak goreng curah dengan harga Rp14.000 per liter, warga antri bercam-cam dengan membawa cerigen. Selain itu, pembelian minyak goreng curah juga masih dibatasi. Satu orang hanya boleh membeli maksimal 16 liter dengan harga Rp248.000. Sebagian besar warga yang mengantri merupakan pelaku usaha yang sangat membutuhkan minyak goreng seperti penjual gorengan atau penjual kerupuk. Romli salah satunya, produsen kerupuk rumahan ini mengaku masih kesulitan untuk mendapatkan minyak goreng. Acin telur, katanya saya buker putar. Alhamdulillah temu di sini. Harganya berapa memang bagaimana? Rp248.000. Itu ukuran berapa liter? 16 liter. Hal senada disampaikan Marioto yang memiliki usaha warung makan. Hingga saat ini dirinya harus susah payah mencari minyak goreng curah. Ia mengaku tidak sanggup jika harus menggunakan minyak goreng kemasan untuk usahanya. Kalau menurut saya minyak curah sih masih ketemu lah lebih harganya ya, tapi kalau untuk kemasan untuk kita jualan warung misalkan itu sih gak ketemu. Tapi kalau minyak curah kan masih 100 liter misalkan 14-15 per liter itu pasti bisa ada untung lah di warung. Tapi kalau kita pahing kemasannya gak? Gapak sendiri jual acaran berapa pak? Saya gak jual, saya itu untuk konter haya, untuk warung. Oh warung? Saya warung, jadi saya gak jual. Kalau untuk kebutuhan warung ini sebetulnya saya butuh dua, tapi itu lebih satu. Masyarakat masih dibuat pusing dengan kelangkaan minyak goreng di pasaran dan harganya pun masih tergolong mahal. Masyarakat berharap pemerintah bisa mengatasi persoalan sejumlah kebutuhan bahan pokok yang tidak stabil jelang bulan Ramadan. Aril Maranus dan Tafik Saleh melaporkan dari Kota Tanggerang.